Intro Dia harus bisa menciptakan keadaan yang harmonis situasi yang perlusif penuh dengan kedamaian merekatkan masyarakat mencegah akan terjadinya konflik di tengah-tengah mereka akan tetapi seorang santri juga harus siap untuk melayani masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya dimana ada satu petua yang mengatakan Al-Fakirah Al-Hak'i seorang Fatih yang Hakiki adalah seorang yang mampu mengkombinasikan antara ilmu yang Hak dan keadaan masyarakat yang ada di depannya mampu mengkombinasikan antara ilmu yang mereka dapat dari pondok pesantren dan di tengah-tengah semua permasalahan masyarakatnya seorang santri juga harus mampu untuk menjadi sosok siapapun ketika dia bisa menebarkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat apakah kemudian dia menjadi seorang akademisi apakah kemudian dia menjadi seorang bisnismen seorang politisi pejabat pemerintah TNI Polri apapun profesinya seorang santri harus mampu untuk menjadi sosok yang mampu membawakan kemaslahatan kepada masyarakat akan tetapi di dalam hatinya tetap berprinsip bahwa dirinya adalah seorang santri sehingga ketika dia memiliki profesi seorang bisnismen maka jadilah seorang bisnismen yang santri ketika dia menjadi seorang politisi maka jadilah seorang politisi yang santri ketika dia menjadi seorang pejabat pemerintah maka jadilah pejabat pemerintah yang santri inilah prinsip santri yang harus dibawa kemana-mana sampai kapanpun harus menancap di hati kita maka santri ini adalah sebuah prinsip yang harus kita tanahkan di dalam hati sedangkan yang ada di luar sana itu adalah satu profesi satu kegiatan ekstra atau mungkin satu kesibukan yang harus kita jalani akan tetapi santri ini adalah sebuah prinsip siapapun bisa menjadi seorang akademisi akan tetapi jadilah seorang akademisi yang santri ketika kalian mengaku sebagai seorang santri siapapun bisa untuk menjadi seorang bisnismen akan tetapi jadilah seorang bisnismen yang di dalam hati kalian ada jiwa santrinya satu hal yang muncul dalam benak kita bagaimana sih kalau seorang santri itu bisa menjadi seorang akademisi atau mungkin sebaliknya seorang akademisi yang mana dia pun juga menjadi seorang santri perlu kita ketahui santri harus siap untuk menjadi apa-apa posisi apapun dia harus siap akan tetapi jangan sampai dihilangkan prinsip kesantrian di dalam hatinya dan berikutnya muncul di benak kita ketika santri berhadapan dengan masalah masalah yang mungkin baru-baru saja kita dengar ada istilah khilafah ada istilah komunisme liberalisme dan lain sebagainya kita kembalikan saja itu semuanya apakah hal-hal tersebut betul-betul sudah diribayu oleh masyayah kita posisi kita sebagai seorang santri tentunya kita manut dengan giay posisi kita sebagai seorang santri tentunya kita memiliki guru yang mengajarkan kita bagaimana kita mengaji bagaimana kita menyikapi masyarakat apakah kita pernah mendengar para kiai-kiai kita para guru-guru kita merekomendasikan tentang hal-hal tersebut mulai dari liberalisme komunisme sampai pada masalah-masalah yang saat ini kita dengar ada juga diantaranya filafat coba kita ingat kembali yang tidak ada lain jawabannya adalah kita tidak pernah menemukan biaya-biaya kita merekomendasikan kita untuk aktif dalam kajian-kajian tersebut atau bahkan ikut andil dalam pergerakan liberalisme komunisme dan lain sebagainya maka dari itu ayo kita bersama sebagai seorang sangri untuk tetap manut dengan poro kiai apapun permasalahan yang ada di depan kita kita harus ikut manut petuanya para kiai ketika kita terhadang dengan satu masalah dihadapkan dengan satu masalah janganlah kemudian tergesa-gesa untuk mengambil satu keputusan terlebih dahulu sebelum kita melihat dari apa-apa yang telah dipetuahkan oleh para kiai-kiai kita ingat kita adalah seorang santri dan santri harus manut dengan poro kiai semoga kita semuanya mendapatkan sifat keistikomahan untuk manut petuanya poro kiai dengan memperbanyak solawat apapun bentuk daripada solawat mulai dari solawat tibilkulu kita bumikan solawat di tengah-tengah masyarakat kita tanamkan masyarakat dengan aktif untuk bersolawat kita tanamkan budaya bersolawat apapun bentuk daripada solawat kepada teman-teman kita santri solawat tibilkuluk solawat solawat apapun bentuk daripada solawat mulai dari solawat tibilkuluk solawat fatih dan lain sebagainya kita tanamkan kepada santri-santri kita insyaallah dengan barokahnya solawat kita merasa tenang kita merasa selalu diberikan perlindungan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah kita diberikan istiqomahan dengan membaca solawat insyaallah santri-santri akan selalu merasa tenang sakinah di dalam hatinya rahmat akan turun kepada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati